Hai everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing skincare rutin Pagi aku terupdate 2021 Jadi produk apa sih yang Anies pake Di pagi hari untuk skincare Dan aku akan Seperti biasa Jelasin step by step Terus aku nge-review satu produknya juga Buat temen-temen Terus aku juga ajarin cara pakenya Kayak gimana Sampai nanti aku bedakan gitu Atau aku makeupan So langsung aja yuk, kita akan mulai Dari cuci muka dulu Jadi Kalo pagi hari aku tidak double cleansing Ya temen-temen Kalo misalkan temen-temen belum tau Apa itu double cleansing Bisa tulis aja Double cleansing slash Anies Kencana Nanti disitu ada penjelasan Aku ngejelasin ke temen-temen Apa sih double cleansing itu gitu ya Untuk sekarang atau untuk hari ini Pagi ini Aku gak double cleansing Karena memang kalo pagi aku gak double cleansing Aku ngelakuin double cleansing Itu hanya di malam hari Pas aku mau tidur Begitu temen-temen Untuk pagi ini Apa sih sabun cuci muka yang aku pake Ini temen-temen Ini adalah sabun cuci muka terbagus menurut aku Penemuan terbaik di 2020 sampai 2021 juga aku masih pake dan belum ada kepikiran mau ganti sabun cuci muka Karena memang sebagus itu sebagus itu seworth itu harganya Dan formulanya enak dipake di aku enak juga dan mengebersihinnya tuh dasyat sebagus itu Aku ngomong sebagus itu berapa kali ya Karena memang bagus banget guys nih harus beli yang ini Ini tuh brand RH ya teman-teman Kamu tau kan kalau brand RH itu Memang klinik kecantikan Jadinya Aku udah percaya banget Sama brand RH Karena ini udah di tes dermatologist gitu Teman-teman Ini namanya adalah Kalau misalnya kamu mau beli Ini namanya HisRH Bisa beli di storenya RH Atau di Shopee juga ada Ini adalah HisRH Gentle Acne Facial Wash Mengandung Salicylic Acid Dan Zinc PCA Terus juga dia mengandung Panthenol juga Jadi untuk kamu yang kulitnya berminyak Atau berjerawat, beruntusan Pakai ini udah enak banget Karena ada Salicylic Acidnya Teksturnya dan formulanya enak Maksudnya ditanya lagi Dia ada busahnya sedikit Jadi bener-bener Gak banyak busahnya Terus wanginya enak Gak bikin pusing kepala Jadinya aku suka wanginya Refreshing banget Setiap kali aku cuci muka Itu berasanya happy Karena wanginya tuh Gak strong, powerful Yang annoying Itu gak sama sekali Dia ada butiran Halus warna birunya Teman-teman Kayak scrub Tapi kecil banget Dan itu Aku percaya Dia bakal bisa masuk ke pori-pori Jadi ngebersihinnya tuh Lebih Bagus lagi gitu Warnanya putih Tuh Warnanya putih Kayak gini Terus kita tambahin air aja Habis itu udah deh Kita bersihin kulit kita Selama 1 menit Ini untuk sabun cuci mukanya Tadi aku udah pake nih Habis mandi Setelah itu Aku pake toner Tonernya ini dari AC Well Yang 5.5 Ini adalah Cleansing toner Teman-teman Untuk kulit Yang sensitif Terus dia Mengandung Bahan Non-aktif Atau Inactive ingredients Pake bahan-bahan Natural Intinya Terus dia dibuatnya Di Korea Jadi aku memang Suka banget Skincare-skincare Korea Karena Di muka tuh Gentle banget Gitu Terus Hasilnya Oke punya Sekarang aku ambil Kapas Satu kapas Seperti ini Terus Lihatlah Apa yang terjadi Guys Walaupun aku Sudah pake Cuci muka Ya Toner ini Bisa Ngebersihin Lagi Sampai Bener-bener Bersih Banget Nanti di kapasnya Kayak Keliatan gitu loh Guys Masih ada Kotoran Yang menempel Walaupun Kita udah Cuci muka Makanya Aku Kalo pake Makeupan Pasti Tonernya Dia Karena Dasyat Dia Ngebersihin Terus Dia tuh Toner yang Nggak bikin Kering Gitu loh Walaupun Ngebersihin Sisa-sisa Kotoran Setelah Pake tuh Kerasanya Kulit Lembab Gitu Nah Kotor Kotor Banget Bisa liat Nggak Sih Tuh Ya Kotor Banget Nah Itu Aku bilang Kenapa Pentingnya Pake toner Tuh Gitu Karena Dia Ngebersihin Nya Banget Banget Ngebersihin Step Terakhir Untuk Skincare Pagi Tentunya Kita harus Pake Yang namanya Sunscreen Nggak Boleh Skip Skinscreen Pokoknya Udah Banyak Banget Video Untuk Temen-temen Nonton Tentang Sunscreen Yang harus Kalian Cobain Terus Untuk Kulit Berminyak Juga Ada Untuk Kulit Kering Terus Banyak Juga Brand-brand Sunscreen Yang udah Aku Review Di Youtube Channel Aku Ada Nivea Ada L'oreal Ada Apa lagi Ada Skin Aqua Gitu Ya Biore Pokoknya Coba Ubek-ubek Video Aku Sebelumnya Disitu Ada Sunscreen Sunscreen Yang enak Banget Dipakenya Terus Kamu Sesuai Sama Budget Dan Jenis Kulit Kamu Untuk Hari Ini Aku Lagi Suka Pake Si Garnier Yang Ini Garnier UV Garnier Super UV Matte Spot Proof Sunscreen SPF 50 Ini Juga Ada Untuk Kulit Kering Kalo Aku Normal To Oily Pake 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 Sunscreen Guys Tuh Diblendnya Gampang kan Gak Susah Sama Sekali Yang penting Kamu tuh Pake Sunscreen Sedikit Sedikit Dulu Jangan Jangan Langsung Tumplekin Banyak Kemuka Karena Kalo Kayak Gitu Nanti Ngeblendnya Susah Gitu Jadi Kayak Pelan-pelan Aja Dulu Kita Build up Pelan-pelan Aja Gitu Kamu bisa Lihat Kayak Langsung Ada Natural Glowing Gitu Di Kulit Aku Jadi Aku Suka Sama Produk Ini Terus Enaknya Lagi Dia tuh Belinya Bisa Di Indomaret Guys Sunscreen Jadi Kita Gak Usah Kaya Repot Kalo Abis Bisa Ke Indomaret Alphamart Itu Udah Ada Yang Jual Terus Harganya Di Bawah 100 Seribu Itu Penting Juga Bagi Kehidupan Anis Harus Terjangkau Karena Sunscreen Dipake Setiap Hari Maksudnya Boros Sering Abis Dan Aku Akan Repurchase Sunscreen Selama Aku Hidup Jadinya Aku Butuh Sunscreen Yang Tidak Mahal Tolong Dikin Sunscreen Murah Gitu Ya Guys Pokoknya Sunscreen Penting Karena Dia Kegunaannya Untuk Menghindari Kita Dari Kanker Kulit Juga Terus Menghindari Kita Dari Flag Flag Hitam Kalo Orang Yang Suka Ada Flag Hitam Itu Bisa Juga Karena Enggak Enggak Pernah Pake Sunscreen Dan Flag Flag Hitam Itu Enggak Langsung Loh Guys Misalkan Kita Enggak Pake Sunscreen Hari Ini Terus Enggak Besok Kita Kena Flag Hitam Itu Flag Hitam Misalkan Kita Udah 5 Tahun 10 Tahun Baru Kelihatan Ada Flag Hitam So Pake Sunscreen Setiap Hari Gak Gak Boleh Enggak Ini Aku Udah Selesai Ngeblend Sunscreen Cantik Banget Sunscreen Gak Bikin Kusam Sama Sekali Terus Gak Terlalu Lengket Memang Si Ini Ada Wanginya Jadi Kalo Misalkan Kamu Kiranya Itu Sensitive Sama Fragrance Atau Wangian Aku Tidak Rekomendasi Tapi Aku Punya Banyak Banget Rekomendasi Sunscreen Di Youtube Channel Aku Jadi Kamu Bisa Cari Aja Di Youtube Channel Aku Sunscreen Rekomendasi Aku Pokoknya Banyak Banget Nanti Aku Tinggalin Link Di Bawah Description Box Kamu Bisa Lihat Link Tinggal Klik Aja Gitu Setelah Selesai Ini Kita Diemin Dulu Beberapa Saat Langsung Dipakein Bedak Tunggu Setengah Menitan Atau Satu Menitan Biar Dia Meresap Gitu Teman Teman Ini Selesai Meresap Lanjut Aku Pake Bedak Bedak Disini Dari Maybelline Pastinya Ini Kesukaan Aku Karena Bedak Ini Nggak Dempul Sama Sekali Brush Nya Dari Eco Tools Ya Brush Nya Lembut Besar Dan Cepet Banget Di Aplikasinya Caranya Tinggal Kayak Gini Terus Di Tap Karena Kita Nggak Mau Terlalu Banyak Pake Produk Terus Sudah Di Apply Aja Oke Selesai Pake Bedaknya Sekarang Aku tinggal Pake Lipstick Nah Ini Lipsticknya Sering Banget Ditanyain Sama Temen-temen Di Youtube Channel Aku Nge-review Apapun Temen-temen Salfok Sama Lipstick Ini Jadi Ini Adalah Lip Crayon Dari Makeover Judulnya Adalah Makeover Color Stick Matte Crayon Jadi Dia Hasil Akhirnya Matte Terus Warnanya Black Aku Udah Sering Balesin Comment Tentang Lipstick Ini Ini Emang Bagus Banget Guys Formulanya Enak Juga Nggak Bikin Kering Sama Sekali Dan Warnanya Cakep Pasti Kamu Suka Nih Aku Pakai Ya Tuh Untuk Bibir Bawah Oke Selesai Tuh Tuh Pakai Lipstick Dari Deket Langsung Berasa Cerah Banget Kulit Aku Pakai Lipstick Makeover Ini Harganya Di bawah Rp100.000 Pastinya Bisa Cek Di Instagram Atau E-commerce Tuga Ada Di Shopee Atau Ke Konter Makeover Pasti Ada Yang Ini Cakep Beli Oke Gitu Ya Teman Teman Untuk Skincare Pagi Aku Sampai Makeup Ditemenin Sama Kalian Semua Makasih Banyak Aku Minta Like Terus Subscribe Ke channel Youtube Aku Biar Aku Tambah Banyak Uang Bercanda Biar Kita Bisa Sharing Tentang Skincare Makeup Lagi Sama Aku Gitu Ya Oke Thank you Bye